selamat menikmati persediaan adalah PSAK nomor 14 artinya jika nanti Anda bekerja di perusahaan dagang Anda akan menggunakan PSAK nomor 14 terkait dengan akutansi untuk persediaan kemudian persediaan artinya akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan menumpaktur kalau pada perusahaan dagang kita mengenal istilah barang dagangan atau bahasa inggrisnya mercandise inventory atau cukup dengan istilah inventory itu pada perusahaan dagang berupa barang dagangan jika ditanya apa yang dimaksud dengan barang dagangan persediaan barang dagangan itu adalah persediaan berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut nah persediaan ini merupakan merupakan kelompok aset tepatnya adalah aset lancar yang mampu memberikan manfaat bagi perusahaan jika ditanya kapan waktu persediaan barang dagangan itu memberikan manfaat bagi perusahaan jawabannya ketika persediaan barang dagangan itu terjual selama barang dagangan itu belum terjual maka belum bisa dikatakan memberikan manfaat untuk perusahaan nah kalau pada perusahaan manupaktur itu terdiri menjadi tiga ada persediaan bahan baku ada persediaan barang dalam proses dan barang jadi kalau persediaan bahan baku berarti dia berupa bahan yang dibeli perusahaan untuk proses produksi menghasilkan barang jadi nah kalau ditanya kapan persediaan bahan baku dikatakan memberi manfaat bagi perusahaan maka jawabannya ketika persediaan itu sudah dipakai untuk menghasilkan barang jadi ada lagi persediaan barang dalam proses nah ini adalah persediaan berupa barang yang sampai akhir periode kita ketika kita menyusun laporan keuangan dia sudah masuk ke dalam proses produksi tapi sampai dengan akhir periode belum kita selesaikan atau belum menjadi barang jadi maka dia dikatakan persediaan barang dalam proses nanti di periodenya kita akan melanjutkan lagi pengerjaannya sampai jadi barang jadi jadi tidak boleh dikatakan bahan baku lagi karena sudah masuk ke dalam proses produksi dan juga dikategorikan barang jadi karena dia belum selesai makanya dinamakan persediaan barang dalam proses yang terakhir adalah persediaan barang jadi atau finish good persediaannya berupa barang yang sudah melalui tahapan produksi dan sudah kita jual atau kita serahkan ke pembali atau pemesan walaupun dia tetap dijual tetapi tidak boleh menyebutkannya barang dagangan karena pada perusahaan manupaktur kita menyebutnya adalah barang jadi karena dia melalui proses produksi walaupun sama-sama dia akan kita jual seperti layaknya barang dagangan pada saat kita pada proses pada perusahaan dagang jadi ketika jenis persediaan pada perusahaan manupaktur ini sama dia masuk ke dalam akun aset akun aset lancar tepatnya dia dilaporkan pada posisi keuangan atau neraca kemudian masalah yang kedua adalah penentuan kuantitas barang dagangan jadi penentuan kuantitas barang dagangan ini adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan apabila anda menggunakan sistem pencatatan perpetual maka anda akan menggunakan kartu persediaan kartu persediaan itu dicatat setiap ada hubungan dengan mutasi barang dagangan kalau barang dagangan dibeli maka barang dagangan bertambah maka kita akan update di kartu persediaan bahwa persediaan kita bertambah kemudian kalau ada transaksi retur pembelian berarti barang dikembalikan maka update lagi kartu persediaan bahwa kartu persediaan kita berkurang sehingga berapa kuantitas barang dagangan itu dilihat dari kartu persediaan meskipun sudah mencatat di kartu persediaan namun perusahaan juga boleh melakukan perhitungan fisik kenapa karena ketika ada perbedaan perhitungan antara kartu persediaan dan perhitungan fisik maka perhitungan fisik bisa menjadi acuan perusahaan kemudian nantinya akan ada penyesuaian disinilah jurnal penyesuaian perpetual digunakan ketika perusahaan menggunakan perhitungan fisik berbeda dengan perhitungan kartu persediaan faktor yang mungkin saja terjadi ketika ada perbedaan perhitungan adalah ketika ada persediaan barang dagangan itu pecah sehingga penilaian menurut pencatatan itu akan berbeda menurut perhitungan fisik atau Anda menyakini bahwa ada yang mencuri persediaan barang dagangan tersebut lain halnya kalau menggunakan sistem periodik kita tidak menggunakan kartu persediaan maka untuk menentukan unit atau kuantitas yang masih tersisa di akhir periode maka cara satu-satunya adalah dengan melakukan perhitungan fisik persediaan maka setiap akhir periode perusahaan melakukan perhitungan fisik maka dalam pencatatan periodik itu jurnal penyesuaian harus dibuat tujuannya adalah menghapus nilai persediaan dagangan akhir awal dan memunculkan nilai persediaan dagangan akhir yang ketiga adalah permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan jadi permasalahan yang muncul ketika penentuan kuantitas persediaan itu ada dua yang pertama pengakuan kepemilikan atas barang dagangan dalam pengiriman ada dua syarat kepemilikan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan dari penjual kepada pembeli yaitu yang pertama FOB shipping point yang kedua adalah FOB destination point berikutnya masalah terkait dengan penentuan kuantitas persediaan ini adalah barang konsinyasi atau barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang ditipipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijual perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetapkan berapa harga jual atas barang tersebut dan bagi perusahaan yang menjualkan barang konsinyasi ini maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual maka resikonya yang menanggung adalah pemilik dari barang tersebut bukan pada perusahaan yang menjual kepemilikan atas barang konsinyasi ini masih di tangan perusahaan yang memiliki barang tersebut bukan barang milik perusahaan yang menjual sehingga perusahaan yang menjualkan tidak boleh mengakui barang konsinyasi ini sebagai persediaan barang dagangan miliknya yang keempat yaitu metode penilaian persediaan yaitu menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan yang pertama metode harga perolehan ada dua asumsi arus harga perolehan yaitu yang pertama pipo atau bahasa inggrisnya force in force out yang kedua lipo atau bahasa inggrisnya last in force out ini merupakan metode pencatatan persediaan yang tidak diperkenankan diperkenankan oleh IVRS tapi ada negara yang menggunakan sistem ini salah satunya adalah negara Amerika Serikat pertanyaan kita mengapa negara sebesar Amerika Serikat menggunakan sistem lipo dalam sistem pencatatan di negara mereka maka jawabannya yaitu karena menggunakan sistem pencatatan lipo perusahaan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan pajak mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan saya akhiri wabilahitopik wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati